Oke, lagi di bengkel Raskar 4x4, gue lagi mau benerin Footstep nih temen-temen Nih Udah pecah ya Nih, footstepnya udah pecah Jadi mau gue benerin nih Sebenernya mau gue custom sih Mau gue custom pake besi gitu ya Temen-temen ya Kayak tanduk-tanduk besi gitu ya Yang sekarang lagi nge-trend temen-temen Ya jadi sekarang lagi mau Diukur dulu, gue sih mau Modelnya ngikutin standarnya kayak gini Ya, jadi mau diukur dulu Nah, nanti kita Fitment gitu ya temen-temen ya Jadi dia kayak gini-gini nih Plat-plat besi gini temen-temen Oke, nanti kita Ukur dulu ya, untuk custom Footstepnya nih temen-temen Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke car people Oke car people Jadi footstepnya udah kepasang Keren banget Ya, kalau kalian bisa lihat Rapi banget buatannya Terus gue minta desainnya simple aja ya Temen-temen ya Jadi hanya ini lurus aja gini Ya, gak ada modifikasi di tengahnya Nah, terus platnya dibikin Lurus Terus bolong-bolong kayak gini temen-temen Ya, jadi simple aja Gak aneh-aneh Ya, nah terus dia jadi Lebih pendek dan gak lebih Apa Lebih masuk ke dalam gitu loh temen-temen Ya Kalau footstep standarnya kan Agak keluar ya Agak keluar, lebih lebar Nah, ini agak masuk temen-temen Terus lebih naik sedikit Dari standarnya Kalau standarnya kan bisa sampai Agak bawah sini ya Nah, ini agak naik sedikit Jadi kelihatannya mobilnya lebih Ramping ya Dari samping sini bawahnya ya temen-temen ya Tadinya kan kayaknya lebar banget gitu loh Terus Ngondoi banget gitu loh Karena agak terlalu ke bawah ya temen-temen ya Nah, ini jadi agak naik Terus agak masuk ke dalam Jadi lebih ramping nih temen-temen Dan juga meningkatkan Ground clearance-nya ya Jadi ya temen-temen ya Jadi kalau misalnya di bawahnya ada Benda-benda yang tinggi Gak gampang mentok nih jadinya nih Ya, kalau orang off-road bilangnya Kalau buat off-road jadi lebih enak Jadi gak mentok gitu ya temen-temen ya Cuman yang mobil gue kan 4x2 Bukan 4x4 Jadi emang Ya, mungkin off-road-off-road kecil masih bisa lah Ya, jadi cakep banget Ya, terus warnanya hitam aja begini Polos Ya, temen-temen Nah, ini sebelah kirinya juga Ini kemarin yang sebelah kirinya yang pecah nih temen-temen Ya, kalau kalian ingat Sebelah kirinya tuh pecah Depannya ya Depannya pecah situ Sama tengahnya nih udah pecah juga gitu ya temen-temen Nah, makanya waktu itu gue ganti footstepnya nih sepasang Nah, yang sebelah kiri kayak gini Ya, sama desainnya simple aja Gak aneh-aneh ya temen-temen ya Jadi ada besi lurus ke belakang Nah, terus tengahnya Atasnya besi rata aja Cuman di lubang-lubangin model segi 6 gini temen-temen Ya, cakep banget Ini kemarin gue pasang di MGK Kemayoran Ya, temen-temen Harganya juga sangat Bagus banget harganya 2,8 jutaan Ya, terus Mereka juga udah pengalaman pasang Modifikasi Bumper-bumper dan Footstep dan bumper belakang yang model besi-besi gitu ya temen-temen ya Jadi mereka tuh biasanya pasang buat kayak Dinas-dinas pemadam kebakaran Mobil-mobil trucknya Atau mobil-mobil 4x4nya Nah, itu mereka suka pasang sama Bengkel ini temen-temen Ya Wah Udah paku nih Ya, jadi kemarin Bengkelnya emang udah pengalaman Ngerjain modifikasi seperti ini temen-temen ya Kayak bumper Footstep besi Bumper belakang besi Dan Roof rack gitu ya temen-temen ya Custom roof rack yang Dari besi-besi gitu ya temen-temen ya Cakep banget Jadi kalau kita lihat dari samping ini juga Dia nggak melewati lebar Ban gitu loh temen-temen Ya Masih agak masuk ke dalam gitu temen-temen Cakep banget Keliatannya jadi Lebih ramping ya temen-temen ya Sampingnya Dan Meningkatkan ground clearance nih temen-temen Oke Ini kalau kita mundur sedikit kayak gini Cakep banget Ya Modelnya simple Nggak aneh-aneh Tapi keren nih temen-temen Udah kayak Offroad ya Tuh Jadi agak Tampil beda sedikit aja Trailblazer-nya Biasanya kan yang kalau kita lihat di jalan kan Trailblazer-nya Pakai footstep-nya tuh Yang masih standar ya temen-temen ya Nah ini kalau diganti kayak gini Jadi kelihatan lebih Detail-detailnya tuh kelihatan lebih Keren ya temen-temen ya Ya jadi detail-detail kecil Seperti ini Yang membedakan Trailblazer yang lain Sama trailblazer gue ya temen-temen ya Ini kesannya kayak udah Kayak mobil offroad beneran ya temen-temen ya Padahal mobil gue 4x2 Bukan yang 4x4 nih temen-temen Ya keren banget Hasilnya gue puas banget Cakep sesuai dengan keinginan gue Jadi kemarin emang diukur dulu Sesuai kemauan gue Gue nggak mau emang yang terlalu lebar Terus yang terlalu ngondoy gitu loh Terlalu ke bawah gitu ya temen-temen ya Desainnya juga gue maunya yang simple aja Disini ada satu garis lurus Tengahnya juga lurus aja rata Nggak ada gundukan naik gitu Jadi lebih simple aja temen-temen Ya jadi Cakep banget modelnya Dan gue suka banget Terima kasih untuk Bumi variasi Bengkel bumi variasi Yang udah memujudkan Impian gue nih temen-temen Cakep banget Oke mungkin segitu dulu Video gue hari ini Singkat aja Jadi kemarin kita habis benerin Footstep yang Pecah ya temen-temen ya Yang sebelah kiri itu pecah Jadi kita ganti sepasang nih footstepnya Sekarang tampilannya jadi Keren sih temen-temen Jadi beda ya Dari blazer-blazer yang Kebanyakan ada di jalan tuh Ini beda gitu loh Karena footstepnya juga udah di custom Nah terus dengan pergantian pelek EvoCourse Ring 18 Ya jadi tampilannya tuh udah Keren banget nih temen-temen Ya beda sama Yang kebanyakan di jalan Blazernya yang biasanya masih pada standar ya temen-temen Ini cakep banget Dan gue puas banget sekarang Jadi dari segi eksterior Ini mobil udah bener ya temen-temen ya Udah bagus lagi semuanya Udah rapi semuanya Dari misalnya dulu yang lampunya rusak Ya di RLnya tuh yang sebelah sini rusak Udah pudar ya atau burem Udah kita ganti Terus udah kita tambahin proyektor Di RLnya kita ganti Sekarang udah bagus lagi Terus kemarin dari Apa namanya nih Kepet air Yang awalnya Momo Dipake Momo ya Kepet air universal racing itu jelek banget Sekarang udah kita pasang yang originalnya Jadi udah lebih rapi lagi Terus bodi luar yang kemarin Penyok-penyok udah kita cat ulang Udah sekarang bodinya udah mengkilap lagi Udah lempeng lagi bodinya ya Udah gak penyok-penyok lagi Nah terakhir Footstep nih temen-temen Footstep yang kemarin pecah Juga udah kita ganti baru Jadi sekarang Tampilannya udah Ganteng lagi nih Trailblazer nya temen-temen ya Udah kayak mobil yang baru keluar dari showroom nih temen-temen Oke mungkin segitu dulu video gue hari ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menghibur temen-temen di rumah Semoga kalian enjoy dengan video ini Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys And see you in the next video Thank you